Penyelidikan terhadap penemuan sosok-sosok mayat yang ditemukan dalam bagasi mobil di sebuah bengkel di kawasan Jalan Raden Kanan RT7 RW8, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada selasa 6 Juli 2021 terus dilakukan. Dari pencarian yang dilakukan, terungkaplah identitas pemilik mobil tersebut. Ia merupakan WNA asal negara Korea Selatan. Dalam seri tribunewsbogor.com, mobil minibus warna hitam itu sudah lima hari berada di bengkel. Panglola bengkel yang bernama Hamza mengaku mencium bau tak sedap dan menemukan sosok mayat di bagasi mobil hitam. Dari laporan yang diterima, polisi pun akhirnya terus melakukan penyelidikan kasus. Waka Polresta Bogor, Kota AKBP Ferdi Irawan mengatakan, dari hasil otopsi menyatakan jenazah tersebut berjenis perempuan. Korban diduga berumur sekitar 25 hingga 30 tahun. Sepuluh saksi telah diperiksa pihak kepolisian, termasuk pemilik mobil yang diketahui merupakan seorang warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan. Polisi menyebut sang pemilik tak diamankan, melainkan akan dilakukan pemeriksaan pendalaman kasus. Hika kini diinformasikan identitas korban belum diketahui. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!